Setiap pagi, para pasien COVID-19 yang dinyatakan orang tanpa gejala menjalani olahraga atau berjemur di halaman Stadion Patriot Chandra Baga, Kota Bekasi untuk meningkatkan imun tubuh. Sejak pertengahan September lalu hingga selasa 13 Oktober, data pasien OTG COVID-19 yang menjalani karantina di Stadion Patriot sebanyak 85 orang. Namun dari 85 pasien OTG positif COVID-19 yang menjalani karantina, kini hanya terdapat 31 pasien OTG COVID-19 yang dikarantina di Stadion Patriot Chandra Baga. Pemerintah Kota Bekasi juga menyiapkan ruang perawatan di The Green Hotel Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang kini dihuni sebanyak 15 pasien OTG, di mana tiga di antaranya merupakan anak-anak. Sekarang jumlah pasiennya 31. Itu ada anak-anak nggak? Kalau untuk di GOR nggak ada, tapi kalau untuk di Green itu ada umur lima tahun satu orang dan umur 12 dan 13. Setiap pasien yang mau dirujuk ke GOR ataupun ke Green kita seleksi melalui MOD. Itu kalau dia misalnya satu keluarga itu ada lima, itu kita prioritaskan, kita masukin ke, bukan prioritas sih, kita iniin ke Green aja. Jadi ibaratnya dia satu keluarga di sana. Dokter Rina Oktavia pun menambahkan, selama menjalani karantina di ruang isolasi Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Chandra Baga dan tempat isolasi di The Green Hotel, pemerintah mengerahkan lima tenaga kesehatan, seperti dokter yang bertugas mengecek kondisi si pasien dalam setiap sifnya. Diketahui dari data Dinas Kesehatan Kota Bekasi sejak Maret hingga Oktober 2020 ini, total data yang terkonfirmasi positif, PDP dan ODP sebanyak 4.915 orang, dan Kota Bekasi menjadi kota tertinggi penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.